Bagi para pedagang untuk tetap berdisiplin memakai masker, pedagang harus tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita memberikan jaminan bahwa betul-betul aman dari penelolaan COVID-19 atau Corona. Halo Sobat, bagi para mudiker yang tidak mudik tahun ini karena larangan mudik atau penyekatan, tentunya ingin berwisata dong. Sebelum Anda berwisata, simak dulu video ini. Kita jalan ke Ancol. Ceritanya, kemarin kan saya gagal mudik karena diputarbalikkan oleh petugas gitu. Jadi, daripada bosan di kosan dan hasrat untuk wisata ini tak tertahankan, tak terbendung lagi, maka saya berwisata. Berwisata yang aman dari COVID-19. Catatannya itu. Jadi, gimana caranya supaya kita berwisata yang aman dari COVID-19? Tetap patuh pada protokol kesehatan. Ya pokoknya, pokoknya, kita jalan-jalan aja lah. Daripada bosan di kosan, di kosan sendirian, nggak ada teman, nggak bisa mudik, nggak ingat keluarga, nangis mulu. Ya, kita jalan-jalan. Tapi tetap protokol kesehatan. Mungkin teman-teman masih pada di rumah, belum ada rencana untuk keluar, nggak apa-apa. Itu lebih bagus, di rumah aja. Jalanan sangat lengang, Bagi sobat yang ingin berlibur ke Ancol, untuk masa-masa ini, yang harus disiapkan, pertama, pastikan berkat TPDKI. Selain berkat TPDKI, maka jangan harap bisa masuk Ancol. Yang kedua, pastikan ketersediaan tiket, bisa diperoleh melalui online. Takutnya, udah sampai sini ternyata habis, susah. yang nggak berkat TPDKI, disuruh puter balik. Ya, sama kayak penyekatan gitu kan. Disuruh puter balik. sub indo by broth3rmax Bagi para pedagang untuk tetap berdisiplin memakai masker, mengingat kita adalah pelayan daripada pengunjung yang berada di Taman Imbian Jaya Ancol ini. Kami menghimbau kepada beberapa ibu pengunjung di tempat ini, untuk tidak berbelanja kepada pedagang yang tidak mengikuti protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker. Salam sehat dari kami, kami dari Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19, atau korna PPK Mikro Jakarta Utara, berdengar. Dari jam sembilanan. Jam sembilanan. Sudah ano? Sudah rame. Sudah rame ya? Sudah rame banget, tadi ngelak seri ngotor. Oh, ini kenapa kok milih di sini itu kan? Nggak gabung sama teman-teman yang lain? Biar adem aja, kita ngikutin prokes juga. Oke, prokes siap. Selain prokes, adem. Iya, adem. Oke, ini pilihan cerdas nih. Pilihan cerdas itu. Berapa orang di sini? Tujuh, Pak. Tujuh orang? Ini baru semua? Nggak, di sini cuma lagi pada renang. Anak-anak sih, Pak. Oh, anak-anak yang lagi pada renang. Jadi biarin anak-anak renang, yang dewasa tetap di sini sambil prokes. Ini kenapa kok di sini nggak? Di sana yang rame gitu? Ramean, Pak. Soalnya, sumber. Oke, rame sumber. Takut. Covid juga kali ya? Kebanyakan nggak pakai masker juga. Anak-anaknya. Hmm, iya, iya, jadi lebih aman cari tempat yang sepi. Biarpun panas? Panas nggak apa-apa. Ini kan ada adem-adem pohonnya. Oke, ya, nggak apa-apa. Lepas dari Ancol, sekarang di Ragunan. Ini sudah lewat tengah siang, jadi kita nggak tahu apakah kuota untuk pengunjung masih tersedia atau tidak. Yang penting kita jalan dulu. Kami mengingatkan kepada pengunjung atau calon pengunjung yang besok akan berkunjung ke Ragunan, jangan lupa untuk mendaftarkan di link yang sudah kami sampaikan di social media kami, yaitu bit.ly slash pesan tiket TMR. Nah, kita ambil rata-rata bahwa per hari pengunjung lebaran itu sekitar 100 ribu. Untuk itu 30% dari 100 ribu adalah 30 ribu. Dan dipastikan pengunjung atau calon pengunjung besok adalah berkata PT DKI Jakarta. Syarat itu ya. Kita syaratkan seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada yang memanfaatkan hal-hal yang tadi ya. Kalau nanti tidak berkata PT DKI, nebeng ya. Nebeng sampai berkata PT DKI. Mudah-mudahan kita percayakan pengunjung tidak memanfaatkan itu. Sampai di sini dulu, saya balik ke kawasan. Kapan-kapan sambung lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.